Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal KOTIM Bersama saya, Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya Sebanyak 532 penumpang kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur Jumlah penumpang mengalami peningkatan karena banyak perantau yang memilih mudik lebih awal Ratusan penumpang kapal motor Kirana I milik PT Dharma Lautan Utama atau DLU Rabu 29 Maret pagi penuhi terminal Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Calon penumpang menunggu waktu embarkasi untuk naik ke atas kapal Untuk menghindari terjadinya desakan penumpang saat naik ke atas kapal Proses embarkasi dilakukan dengan sistem buka tutup KM Kirana I berangkat dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan mengangkut 532 orang penumpang Kapal jenis roll-on, roll-off atau roro tersebut juga mengangkut 16 sepeda motor 5 mobil keluarga dan 6 kendaraan besar Meski belum sepekan Ramadan, namun banyak perantau yang memilih mudik lebih awal Mereka ingin dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bersama keluarga di kampung halaman dengan waktu lebih lama Ketemu ibu aja, lama sudah gak ke Jawa Habis lebaran pulang lagi Berarti mencana mau lebaran di Jawa Ya kepengennya sih kumpul sama orang sana, soalnya lama gak pulang Berapa tahun, Pak? 8 tahun Di sini, di Kalimantan, di mana Pak? Disampit aja atau? Dicempakan mulia tempatnya Pengennya sih transportasi udara, tetapi masalah kendalanya mahal Ini kan agak murah Manager PT DLU Cabang Sampit, Hendrik Sugiharto menyebut Peningkatan jumlah penumpang sudah terasa bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan Namun pihaknya tetap menjual tiket sesuai dengan kapasitas angkut maksimal kapal Kalau untuk dari hari biasa memang ada peningkatan Tapi ini tadi masih di bawah kapasitas angkut kami ya Kalau kapasitas angkut kami di KM Kirana 1 ini adalah 570 Sedangkan tadi yang saya sampaikan masih di bawah kapasitas angkut kami Dari Hamin 30 itu sudah membuka jadwal Dan untuk saat ini, ini adalah jadwal kedua dari Hamin 30 itu Yang sebelumnya tanggal 24 Terkait dengan puncak arus, kita memang sudah mulai ada peningkatan Bahkan sebelum puasa kemarin sudah hampir rata-rata 4 kol ya Sebelum puasa kemarin sudah 100% semua kapasitas angkut kami Dan kemungkinan untuk prediksi ada lonjakan penumpang itu Hamin 15 Seperti tahun-tahun sebelumnya Pada Ramadan tahun 2023 ini, sejak Hamin 30 Idul Fitri PT DLU hanya menyediakan 7 kol atau keberangkatan dengan rute pelabuhan sampit tujuan Surabaya Puncak arus mudik di pelabuhan sampit diperkirakan terjadi mulai Hamin 15 Idul Fitri Mas Hud Badarudin, Hayat TV Selama Ramadan tahun 2023, PT Dharma Lautan Utama hanya mengoperasikan 1 kapal di pelabuhan sampit Kabupaten Kota Waring Timur 1 kapal lainnya dialihkan untuk melayani rute di pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waring Barat Satu kapal milik PT DLU yang beroperasi di pelabuhan sampit tersebut adalah kapal motor atau KM Kirana I Dengan rute pelabuhan sampit tujuan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya atau sebaliknya Sementara KM Kirana III yang biasanya beroperasi dengan rute pelabuhan sampit tujuan pelabuhan Tanjung Mas Semarang Dialihkan atau digunakan untuk rute lintasan pelabuhan Panglima Utar Kumai tujuan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Pengalihan rute untuk menggantikan KM Satya Kencana III yang pada tahun lalu mengalami musibah tenggelam di pelabuhan Panglima Utar Kumai Manajer PT DLU Cabang Sampit Hendrik Sugiharto menyebut Pengalihan rute tersebut berimbas pada berkurangnya jumlah kol atau keberangkatan kapal DLU dari pelabuhan sampit selama Ramadan Sebab hanya terdapat satu kapal yang beroperasi yakni KM Kirana I Terkait dengan angkutan lebaran tahun ini Dharma Lautan hanya mengoperasikan KM Kirana I dengan lintasan sampit Surabaya saja Sedangkan untuk lintasan sampit Semarang Untuk tahun ini kami tidak dapat mengoperasikan Dikarenakan armada yang reguler biasanya digunakan lintasan sampit Semarang Ini beroperasi untuk lintasan Kumai, Surabaya Ini untuk menggantikan armada yang memang beberapa tahun kemarin ya Terjadi musibah di pelabuhan Kumai seperti itu Pastinya untuk tahun ini kita hanya ada dari Hamin 15 hanya ada 3 kol saja Untuk tujuan Surabaya Tapi kalau dari tahun sebelumnya memang jelas berkurang Kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada 5 kol tujuan Semarang Dan 4 kol tujuan Semarang di Surabaya Itu di Hamin 15 Pada Ramadan tahun lalu mulai Hamin 15 Idul Fitri PT DLU menyiapkan 9 keberangkatan Dari pelabuhan sampit tujuan Surabaya dan Semarang Di tahun ini karena hanya satu kapal yang beroperasi Maka sejak Hamin 15 Idul Fitri DLU hanya menyediakan 3 keberangkatan tujuan Surabaya Masud Badarudin, Hayat TV Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Kota Waring Timur Sepakat agar rancangan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah Segera dibahas sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Hal tersebut disampaikan jurubicara Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Faisal Damarsi Saat membacakan pemandangan umum Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap ran perda pajak daerah dan retribusi daerah serta ran perda penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Selain itu ran perda penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur yang disampaikan pada rapat paripurna ketiga masa persidangan satu tahun sidang 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur pada Senin 6 Maret 2023 Menurut Faisal, pengajuan ran perda pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah merupakan lanjut atas ditertibkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah diundangkan sejak 5 Januari 2022 tahun yang lalu Diharapkan nantinya melalui perda ini akan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi daerah dengan regulasi baru Selain itu, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi meningkatkan kualitas pelayanan publik pendapatan asli daerah juga memberikan perlindungan dan peraturan yang berkeadilan kepada masyarakat Normansa, Hayat TV Terima kasih telah menonton! Ramadhan, suci dan indah menawan Kali ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Saya Haji Halikinur SIMM Bupati Kotonin Timur Bersama seluruh keluarga Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi seluruh umat Islam Kabupaten Kotonin Timur Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan puasa Serta memberikan kita banyak pahala dan berkah di bulan suci ini Selama bulan Ramadhan Marilah kita memperbanyak ibadah meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya Saya berharap Ramadhan kali ini menjadi momentum yang spesial bagi kita semua dimana kita dapat merenungkan diri menghargai kehidupan dan mempererat tadi selaturahami antara sesama umat Muslim Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam menjalankan puasa dan menerima amal ibadah kita dengan penuh kerjaannya Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi Semoga kita dapat mencapai kemenangan di akhir bulan suci ini Bila hitupik warhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melawan nafsu durjana Berbajukan kesenangan Menghadang kemaksiatan Bertopeng kegembira Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya Ramadhan Selamat datang bulan Ramadhan Semoga kita bisa menjalani bulan penuh berkah ini dengan penuh kebahagiaan Mari gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri serta mendekatkan diri kepada Allah SWT Saya Haji Tajuddin Er Asra Pemimpin Bangkalteng Cabang Sampit mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1444 Hijriah Semoga di bulan penuh berkah ini bulan penuh hikmat ini kita semua mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan ketenangan hati serta mencapai derajat taqwa di sisi Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah diharapkan lebih optimal dan menjadi solusi dalam mengelola potensi pendapatan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah yang dirangkum dalam satu perda Pada pemandangan umum terhadap tiga buah rancangan peraturan daerah atau ranperda yang disampaikan praksi Golkar melalui juru bicara Rizkon Pabiansah mengatakan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 pada Pasal 157 pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD maupun dana perimbangan dan lainnya yang syah Selain itu PAD terdiri dari hasil pajak daerah retribusi daerah, pengelolaan kekayaan alam daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya yang syah Berkenaan dengan raperda pajak dan retribusi daerah yang diusulkan dan seiring dengan penyesuaian peraturan terbaru serta dengan kondisi sosial dan ekonomi kekinian maka dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah ke depannya kata Rizkon Pabiansah, Senin 6 Maret 2023 Peraturan daerah atau PERDA yang mengatur pajak dan retribusi daerah diharapkan semakin optimal dan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah selama ini sehingga rancangan peraturan daerah atau raperda ini dapat menjadi pijakan bagi Pemkap Kotim untuk mengelola potensi pendapatan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu PERDA agar menjadi lebih optimal Praksi Golkar juga berharap dengan adanya raperda ini nantinya akan menunjang pembangunan berkesinambungan serta menjadi pembuka pintu investasi di Kotim sebab selama ini Kotim masih memiliki ketergantungan atas dana perimbangan masih cukup tinggi mengingat basis pajak daerah dalam PERDA sebelumnya masih terbatas Praksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringi Timur mengusulkan agar retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB khusus rumah tinggal terutama bagi masyarakat kurang mampu agar dihapuskan atau dikenakan tarif 0 rupiah Hal tersebut ungkap jurubicara Praksi Amanat Nasional Megawati sebagai bentuk bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan kondisi keuangan yang terbatas adalah wajar untuk tidak membebani mereka terkait retribusi IMB agar digratiskan dari kewajiban untuk membayar pajak lagi Senin 6 Maret 2023 Karena selama ini Tandas Megawati masyarakat khususnya yang kurang mampu kesulitan harus membayar retribusi perizinan mendirikan rumah sementara untuk mendirikan rumah sederhana itu saja mereka sudah berusaha keras mewujudkannya Oleh karena itu sebelum rancangan peraturan daerah tentang retribusi dan pajak disahkan Praksi Pankoti mengusulkan agar dihapuskan saja Sementara terkait hal lainnya yang perlu diperhatikan juga mengenai retribusi perparkiran Pihaknya ingin pemerintah menjelaskan regulasi retribusi perparkiran di Kotim karena ada beberapa tempat di Kotim yang terdapat pungutan liar di luar dari pantauan pemerintah daerah Praksipan menghimbau untuk menganalisa lebih dalam lagi mengenai potensi pajak dan retribusi yang dapat dipungut dan tidak dapat dipungut di Kotim karena di perda nanti semua pengaturan digabung baik itu yang bisa dipungut maupun yang tidak diakui dalam perda tersebut nantinya Normansa, Hayat TV Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!